Oke pemirsa, ketemu lagi dengan kami di Tayo Podcast dengan sesi yang berbeda, kita pakai Zoom saat ini karena kita ikuti anjuran pemerintah juga, jadi kita nggak bertemu dulu secara langsung, tapi nggak menutup suka cita kita untuk mendengarkan pertanyaan-pertanyaan dari netizen saat ini. Pertanyaan pertama nih Kayo Si, apakah Tuhan itu ada? Buktinya apa? Ya, kalau menjawab Tuhan itu ada atau tidak, kita harus menggunakan banyak pendekatan ya, dalam teologi itu ada banyak sekali ilmu yang berusaha atau mencoba membuktikan Tuhan itu ada, Tetapi kalau di dalam Alkitab kan dikatakan ilmu itu setidaknya ada tiga, ada yang disebut daat, ada yang disebut hokmah, ada yang disebut binah. Jadi kalau daat itu pengetahuan yang kira-kira kita dapat dari buku atau dari sekolah, dari kampus atau dari orang lain yang kita ketemu, kita berbicara, kita berbincang-bincang. Itu kalau dalam dataran daat ya, dalam dataran pengetahuan secara umum. Nah, tapi ada level yang lebih tinggi dari situ yaitu hokmah. Hokmah itu kita sering menerjemahkan itu hikmat. Hikmat itu adalah ketika kita mengkolaborasikan antara pengalaman kita sendiri dengan ilmu yang kita dapat ya. Apa yang kita dapat dari orang, apa yang kita dengar, apa yang kita baca dari buku, kemudian kita sesuaikan dengan pengalaman hidup kita sehari-hari. Apa yang kita alami itu yang akan menambah atau memperkuat ilmu yang kita dapat di awal tadi. Tapi kemudian ada yang namanya bina. Bina ini dia lebih pada dari kata bin dia memisahkan. Nah, kemampuan memisahkan ini berarti perpaduan antara daat dan hokmah yang pertama tadi. Nah, ketika kita berusaha membuktikan Tuhan, maka kita tidak cukup hanya menggunakan literatur-literatur, buku-buku, atau pengetahuan-pengetahuan yang sudah kita miliki. Baik itu filsafat, pengetahuan alam, dan sebagainya. Nah, tapi kita perlu juga masuk ke dalam pengalaman hidup kita sehari-hari. Ya, atau pengalaman empiris lah kalau dalam ilmu filsafat. Nah, pengalaman empiris itu adalah apa yang kita alami bersama dengan Tuhan. Nah, problemnya adalah pada bina tadi. Bina itu adalah kemampuan pikiran kita, atau kalau di Alkitab dibilang kemampuan hati kita untuk memilah antara apa yang kita alami dengan apa yang kita tahu. Nah, masalah paling besarnya terjadi di sini. Banyak orang ketika ketemu berbenturan antara pengetahuan dengan pengalaman hidup, maka dia akan cenderung memilih pada pengetahuan. Jadi, misalnya ketika dia tahu bahwa si A itu, misalnya kita bicara karakter orang dulu ya, si A itu jahat misalnya. Dia sudah tahu si A itu jahat. Tapi ketika dia ketemu, ternyata si A ini kesan yang dia prolek justru baik. Ya, baik banget gitu kan. Katakanlah begitu. Ngomongnya juga baik. Suka misalnya minjemin barang dan sebagainya. Jadi, kesan empiris yang dia dapat orang itu baik. Nah, sekarang tinggal pada kemampuan binahnya itu. Kemampuan hati atau kemampuan pikiran dia untuk memilih kira-kira mana yang akan dia ikut. Apakah pengalaman hidup bersama orang itu ataukah pengetahuan yang dia dapat bahwa si A ini adalah orang yang jahat, orang yang jelek. Nah, begitu juga dengan Tuhan. Banyak orang sekarang yang kemudian menganggap Tuhan itu tidak ada. Karena dia berangkat dari pengetahuan-pengetahuan atau ilmu-ilmu yang dia sudah dapat sebelumnya bahwa Tuhan itu tidak ada. Jadi, mungkin buku-buku ateisme yang dia baca, buku agnostik. Yang membuat dia semakin tidak yakin bahwa Tuhan itu ada. Nah, tapi dalam pengalaman hidupnya, misalnya ketika dia sakit, kemudian dia berdoa. Mungkin cuma iseng aja kan. Karena dia tidak percaya Tuhan itu ada. Tapi, ketika dalam keadaan kalau saudara-saudara kita bilang sakratul maut, kan biasanya orang mulai mencari pada hal-hal yang sifatnya supranatural. Nah, ketika dia mencari di situ dan ternyata dia mengalami pemulihan, maka di situ logikanya atau nalarnya akan mulai bermain. Kira-kira dia mau tetap konsisten percaya pada gagasan ilmu yang dia dapat di awal dari buku, dari pengetahuan-pengetahuan luar. Ataukah dia akan percaya dengan pengalaman empiris dia sendiri. Ya, itu yang akan menghasilkan kesimpulan kita tentang ada atau tidak adanya Tuhan. Jadi, terlepas dari berbagai teori cara membuktikan Tuhan itu ada. Ada yang teori yang paling terkenal itu yang namanya The Unmoved Prime Mover. Jadi, katanya sesuatu itu bergerak karena ada yang menggerakkan. Nah, ada saat di mana ada sesuatu yang bergerak tanpa ada penggeraknya. Nah, itulah yang disebut penggerak yang utama atau disebut The Unmoved Prime Mover. Penggerak utama yang tidak digerakkan oleh apapun. Itulah Tuhan. Nah, itu teori-teori yang berkembang di dalam ilmu teologi. Atau misalnya ada teori yang mengatakan keharmonisan alam. Bagaimana perputaran planet, matahari yang, bumi yang bergerak menyetari matahari dan sebagainya. Siapa yang membuat keharmonisan itu? Maka orang kemudian menjawab Tuhan. Tapi, pembuktian-pembuktian seperti ini rasa-rasanya di zaman sekarang sudah banyak orang yang tidak terlalu memegang itu lagi. Mungkin hanya para penganut teologi klasik lah. Atau pemahaman-pemahaman ilmu klasik yang masih percaya dengan teori itu. Tapi, orang-orang yang sudah bergaul akrab dengan dunia internet, dengan bacaan-bacaan yang lebih modern. Dan teori-teori seperti itu sudah mulai disanggah lagi dengan berbagai sanggaan-sanggaan. Misalnya ada yang bilang, kalau Tuhan itu ada dan dia itu maha baik, kenapa ada kejahatan? Kenapa ada ketidakteraturan? Kalau memang dia pencipta yang luar biasa. Nah, ketika menjawab hal seperti itu, kita akan berhadapan dengan benturan-benturan ilmu, benturan-benturan pemikiran. Sehingga kita sulit untuk mencapai kesimpulan apakah Tuhan itu ada atau tidak ada. Maka saya kembali kepada apa yang saya sampaikan tadi. Intinya ada di kita mau percaya. Iya, percaya atau tidak. Karena kalau kita tidak mau percaya, dengan cara apapun kita membuktikan, kita tidak akan bisa membuktikan ada atau tidak adanya Tuhan. Tapi ketika kita percaya, maka kita akan mulai mengalami pengalaman-pengalaman spiritual dengan Tuhan. Dan pada saat itu, kita tidak memerlukan lagi pembuktian dari ilmu-ilmu yang lain tentang Tuhan itu ada atau tidak. Karena kita akan mengalami sendiri bagaimana Tuhan itu ada hadir di dalam hidup kita, di dalam hati kita. Gitu ya, mungkin agak panjang. Terus kalau umpamanya ini, ada lagi pertanyaan. Tuhan Yesus itu pernah nggak dia ngaku kalau dia beragama Kristen? Ya, kalau mengaku beragama Kristen jelas tidak pernah. Seperti yang kita bahas kemarin juga kan. Karena Kristen itu baru ada belakangan, murid-murid-muridnya yang disebut Kristen. Bahkan istilah Kristen itu kan secara harfiah artinya pengikut Kristus. Jadi pada zaman Yesus sudah ada pengikut-pengikut Kristus. Dan Yesus tidak mungkin disebut pengikut Kristus, karena dia adalah Kristus itu sendiri. Kristus yang sendiri. Iya, kira-kira begitu lah. Terus ada lagi pertanyaan lagi. Terus mengapa orang Kristen itu beribadah di hari minggu? Tidak di hari lain gitu. Sebenarnya orang Kristen bisa beribadah hari apa saja ya. Bahkan setiap hari. Kalau tradisi kekristenan mula-mula, mereka itu melakukan ibadah sampai, ada yang sampai tujuh kali sehari. Ada yang disebut, apa, saudara-saudara kita yang beragama Kristen Ortodoks itu melakukan ibadah tujuh hari sekali. Dan itu disebut sholat kalau di tradisi orang-orang Kristen yang ada di Timur Tengah. Jadi mereka sholat tujuh hari sekali. Hanya hari minggu itu memang menjadi spesial buat sebagian besar orang Kristen. Memang tidak semua orang Kristen beribadah di hari minggu. Ada yang beribadah di hari Sabtu. Misalnya, Advent atau para pengikut Judeo-Christianity yang tetap memelihara sabat. Dan beberapa aliran tertentu yang tetap beribadah pada hari Sabtu dan bukan pada hari Minggu. Nah, kenapa pada hari Minggu? Karena ada kepercayaan dalam tradisi gereja bahwa Yesus itu bangkit pada hari Minggu. Karena di dalam Alkitab kan diceritakan sehari setelah sabat. Perempuan-perempuan itu kemudian datang ke makam Yesus. Dan disitulah mereka melihat bahwa Yesus itu sudah bangkit. Meskipun ada yang menyanggah soal pemahaman itu. Karena di dalam Alkitab dikatakan bahwa Yesus itu bangkit. Perempuan-perempuan itu datang ke kubur itu pagi-pagi benar. Ketika matahari itu belum muncul, belum terbit. Dan ketika mereka datang, kubur itu sudah kosong. Artinya Yesus bisa saja jadi bangkit di tengah malam. Di hari Sabtu tengah malam itu. Sebelum berganti hari. Tapi perdebatan-perdebatan itu tidak akan selesai kalau kita bahas dari segi landasan teori, landasan Alkitabnya. Tapi satu-satunya petunjuk dalam Alkitab yang jelas bahwa dikatakan disitu sehari setelah sabat. Sehari setelah sabat, sabat itu kan hari Sabtu. Sehari setelah sabat itu adalah hari Minggu. Nah hari Minggu adalah hari di mana murid-murid tahu pertama kali Yesus bangkit. Jadi dari dasar pengetahuan inilah kemudian kita percaya bahwa Yesus bangkit pada hari Minggu. Mungkin kalau sedikit saya tambahin, ditambah lagi kita di Indonesia liburnya hari Minggu gitu kali. Bisa kan? Ya tapi libur itu kan, libur Indonesia itu kan mengikuti kalender internasional. Jadi libur internasional itu memang sudah ditetapkan dari dulu hari Minggu itu sebagai hari libur. Berangkat dari perayaan ibadah orang Kristen. Karena memang kalender internasional itu kan kita menggunakan kalender Masehi. Masehi itu kan istilah lain untuk Kristen. Jadi kalender Kristen yang menjadi rujukan. Nah kalender Kristen dari dulu memang sudah ditetapkan bahwa hari Minggu itu libur karena hari Minggu adalah hari ibadah. Oh iya, terus di Kristen ada gak sih waktu-waktu berdoa gitu seperti saudara-saudara kita kan? Mereka ada yang lima waktu tuh, ada subuh, ada ini. Nah di Kristen sendiri itu punya hal seperti itu atau tidak? Tadi sudah saya sampaikan tadi di Kristen mula-mula itu mereka ada jam-jam berdoanya. Malahan kalau di Kristen Ortodok seperti di Ortodok Syria itu sampai tujuh kali sehari. Kalau kita berangkat dari tradisi Alkitab, kisah Daniel, kita bisa belajar dari kisah Daniel ya. Daniel ketika diceritakan, dia pernah berkata kepada Tuhan, tiga kali sehari aku berdoa. Nah kata berdoa di situ menggunakan bahasa Aramaik, Tessalah. Dari kata Tessalah inilah kemudian muncul istilah sholat. Jadi orang-orang Kristen di Arab menggunakan istilah sholat berangkat dari bahasa Aramaik, Tessalah tadi. Tessalah itu artinya dia berlutut berdoa. Sujud ya. Jadi itu kan sebenarnya tradisi-tradisi yang mirip dengan saudara-saudara kita yang muslim. Nah tapi kenapa kemudian banyak gereja yang mulai tidak ada waktu-waktu khusus. Karena seperti gereja protestan pada umumnya menganggap bahwa setiap detik kita harus memuji dan menyembah Tuhan. Setiap detik, setiap nafas kita adalah doa. Sehingga kita tidak lagi menentukan doa-doa di jam-jam tertentu. Tapi balik lagi ke tradisi gereja masing-masing ya. Karena masih ada gereja yang memiliki jam-jam doa tertentu. Oh berarti tiap gereja itu punya banyak modelnya ya. Di Kristen itu model-model gerejanya masing-masing. Ya betul. Punya aturan tersendiri ya. Ya betul. Punya tradisi, liturgi, dan model-model ibadah sendiri-sendiri. Ya dan memang kadang-kadang model ibadah seperti inilah yang membedakan antara aliran yang satu dengan aliran yang lain. Terus ada pertanyaan lagi nih. Kenapa cerita di Injil kehidupan Yesus dari umur 12 tahun sampai 30 tahun itu tidak diceritakan? Ini pertanyaan yang sudah lama berlangsung ya. Sampai ada yang kemudian membuat cerita bahwa pada usia itu Yesus pergi ke India dan belajar yoga. Itu ada ceritanya seperti itu. Tapi kebenarannya memang sulit untuk membuktikan secara ilmiah. Kecuali kalau kita berangkat dari tradisi. Jadi lagi-lagi kita berangkat dari tradisi. Jadi saya pernah sampaikan di dalam podcast ini bahwa Yesus itu kan dia mengikuti tradisi Yahudi ya. Nah tradisi Yahudi salah satu bukti bahwa dia mengikuti tradisi Yahudi adalah pada umur 12 tahun dia dibawa oleh orang tuanya ke Bait Suci. Nah itu ada tradisi di kalangan Yahudi yang disebut Bar Mitzvah. Kalau untuk anak laki-laki ya. Bar Mitzvah itu adalah anak hukum. Jadi kalau mungkin di Indonesia itu ibarat wajib belajar. Pada umur tertentu dia terikat oleh hukum bahwa dia wajib belajar. Dia tidak boleh bekerja. Dia tidak boleh dilibatkan sebagai tenaga kerja. Kira-kira begitu. Nah Yesus pada umur 12 tahun dia mengikuti Bar Mitzvah. Dibawa ke Bait Suci menjadi anak Taurat istilahnya orang-orang Yahudi. Nah apa yang dilakukan pada waktu itu? Mulai umur 12 tahun maka mereka mulai mengikuti kelas-kelas. Kelas-kelas pendidikan Yahudi pada waktu itu. Yang saya pernah sebutkan juga di podcast ini. Dimulai dengan Bet Sefer. Kemudian naik Bet Midras. Lalu kemudian Bet Misnah. Itu umur 12 sampai umur sekian itu dia di Bet Sefer. Umur sekian sampai sekian dia di Bet Midras. Lalu sampai umur 30 dia baru menyelesaikan Bet Misnah. Pada umur 30 inilah dia lulus. Kalau menurut hukum Taurat ya menurut hukum Yahudi. Umur 30 itu dia dianggap lulus. Dan pada umur itulah dia mulai bisa mengajar. Jadi orang Yahudi dulu ada aturannya. Sehingga kenapa Yesus setiap kali hadir di tengah-tengah orang-orang Yahudi. Dia selalu disapa dengan sapaan Rabi. Rabi itu kan secara harfiah itu artinya guru. Guru itu adalah gelar yang tidak sembarangan dikasih. Biasanya pada orang-orang Yahudi pada zaman itu diberikan kepada orang-orang yang telah menyelesaikan tahapan-tahapan pendidikan tadi. Bet Sefer, Bet Midras, Bet Misnah. Bahkan pada zaman modern Rabi itu dia harus menyelesaikan pendidikan khusus yang disebut Yeshiva. Atau kalau di orang Kristen mungkin itu kayak sekolah teologi ya. Jadi dia harus tamat sampai gelar doktor baru dia bisa meraih gelar Rabi. Terus nih kan berhubungan nih. Kan Tuhan Yesus itu jadi manusia tuh ceritanya ya kan. Saat Tuhan Yesus jadi manusia apakah surga menjadi kosong? Ya. Nah ini pertanyaan yang filosofis ya. Kalau kita baca di Yohanes pasal 1. Itu kan dikatakan pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Jadi kunci di situ adalah sebetulnya firman. Di Yohanes 1 ayat 14 itu dikatakan Kaihologos Sarx Egeneto. Dan firman itu menjadi manusia. Jadi yang menjadi manusia itu adalah firman. Nah ketika firman menjadi manusia maka Firman itu kalau dalam bahasa filsafat Yunani ada yang disebut Logos Spermaticos dan Logos Endiatetos. Jadi Logos yang tetap ada di dalam diri asalinya dan Logos yang keluar. Nah kalau saya bahasakan sederhana mungkin ibarat pikiran kita ya. Logos itu kan pikiran. Makanya kalau kita belajar ilmu itu ada namanya biologi misalnya. Itu kan dari kata bios dan Logos. Logos itu diartikan ilmu. Tapi Logos dalam Alkitab itu secara harfi artinya kata-kata atau ilmu atau pikiran. Nah kalau dalam contoh manusia manusia itu punya Logos. Itulah yang disebut pikiran. Dan pikiran manusia itu bisa keluar. Ya saya misalnya kalau saya membuat sebuah tulisan maka tulisan saya itu dikatakan buah pikiran saya. Kalau saya membuat sebuah prakarya ya. Prakarya itu adalah buah pikiran saya. Kalau seorang arsitek membuat gedung bertingkat maka gedung itu akan dibilang oh ini adalah hasil dari pemikiran si arsitek ini. Jadi pikiran itu bisa keluar. Dan dia ketika dia keluar dia bisa menjadi apa saja. Ya kayak saya pikiran saya bisa keluar dalam bentuk artikel. Bisa dalam bentuk misalnya rekaman atau podcast seperti ini. Atau macam-macam. Jadi pikiran itu bisa menjadi apa saja. Nah itu gambaran sederhana pikiran manusia. Nah pikirannya Tuhan itulah yang disebut Logos tadi. Logos itu keluar dari Tuhan. Bukan berarti Tuhan tidak ada pikiran lagi kan. Kira-kira begitu. Jadi pikirannya keluar. Logosnya keluar. Lalu di Yohanes 1 ayat 14. Logos itu menjadi manusia. Jadi pikirannya Tuhan itu yang menjadi manusia di situ. Jadi bukan Allah atau Tuhan menjadi manusia. Tapi firman yang menjadi manusia. Atau pikiran yang menjadi manusia. Logos itu menjadi manusia. Sehingga tidak ada kekosongan di sorga. Karena Tuhan itu tetap ada di sana. Mungkin sesempatan kali ini sampai disini aja. Karena pembahasannya cukup lumayan. Untuk kita sambung nanti di episode selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.